Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Saida Tumunawaroh Dengan NIMM 2210-20-2044 kelas Baybe Dengan dosen pengampu, Dr. Sharnobi MPDI Disini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filosofat Al-Ghazali Ada tiga tahap, yang pertama ada biografi Al-Ghazali Yang kedua, pemikiran filosofat Al-Ghazali Dan yang ketiga, karya-karya Al-Ghazali Baiklah, kita mulai yang pertama Disini ada A, biografi Al-Ghazali Al-Ghazali, Al-Ghazal, nama lengkapnya Yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibn Muhammad Al-Tus'i Al-Ghazali, lahir di Tus dekat Masyad Provinsi Kurasan Tahun 450 Hijriah sampai 1058 Masehi Kemudian pendidikan awalnya di Tus, lalu di Jordan Dalam bidang hukum, Fikih dibawa bimbingan Abu Nas Al-Ismaili Pada tahun 1015 sampai 1085 Masehi Pada usia 20 tahun, ia pergi ke Nisabur Untuk mendalami fikir dan teologi pada Al-Juwa ini Pada 1028 sampai 1085 Yang kemudian menjadi asisten gurunya sampai sang guru wafat Al-Juwa ini adalah setokoh yang mempunyai peran penting Dalam memfilsafatkan teologi asyari-nya Menurut Tajudid Al-Subqi Al-Jawaini Inilah yang mengenalkan Al-Ghazali pada filsafat tersebut Termasuk logika dan filsafat alam lewat disiupin teologi Pada mulanya juga, Al-Ghazali mengenal tasawuf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal Namun dalam hal ini ada dua versi Yang pertama, ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad Ia adalah seorang sufi dengan bertujuan untuk dididik dan dibimbingnya dengan baik Yang kedua, sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu Sejak masa kanak-kanak Ia telah belajar dengan sejumlah guru Kemudian setelah Ilmam Al-Jawaini meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah Atau 1085 Kemudian ia berkunjung kepada Nizhib Al-Mar di kota Mu'askar Ia mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar Sehingga ia tinggal di kota itu selama enam tahun pada tahun 1090 Masihi Ia diangkat menjadi guru di sebuah Nizfiyah Bagdad Pekerjaan itu, empat tahun lamanya Al-Ghazali memangku jabatan tersebut bergelimang ilmu dan kemewahan duniawi Di masa inilah, ia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya menentramkan hatinya Di dalam hatinya mulai timbul keraguan Pertanyaan-pertanyaan baru mulai muncul Inikah ilmu pengetahuannya sebenarnya? Atau inikah kehidupan yang dikasihi Allah? Inilah cara hidup yang diridui Tuhan Atau dengan meruguk, madu, dunia sampai ke dasar gelasnya? Ia mulai tentram dengan jalannya di Damascus yakni jalan sufi Ia tidak lagi mengandalkan akal semata-mata Tetapi juga kekuatan nur yang dilimpahkan Tuhan kepada para hambanya Yang bersungguh-sungguh menuntut kebenaran Dari Damascus, ia kembali ke Bagdad dan kembali ke kampungnya Ditus Disini ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar beribadah Sampai ia dipanggil Tuhan ke hadiratnya pada tanggal 14 Jumadil akhir tahun 505 Hijriah Usia 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuannya Dan ada juga mengatakan bahwa beliau meninggal usia 54 tahun Kemudian yang B disini ada pemikiran filsafat Al-Ghazali Yang pertama ada A. Epistemologi Satu, pengikut ateisme Kelompok ini merupakan golongan filosof Yang mengikari Tuhan yang mengatur alam ini dan menentang keberadaannya Mereka mempunyai dugaan kuat bahwa alam telah ada dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan Kedua, pengikut faham naturalisme Mereka merupakan golongan filosof yang setelah sekian lama Meneliti keajaiban hewan dan tumbuh-tumbuhan atau alam atau tabiah Dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan Tiga, pengandun filsafat ketuhanan atau ilahiyun Mereka adalah golongan filosof yang percaya kepada Tuhan Mereka, para filosof Yunani seperti Sacrates, Plato, dan Aristoteles Serta orang-orang yang mengekor pada pemikiran mereka Kelompok ilahiyun ini pada garis besarnya membanta dua kelompok Pertamanya itu Dahryun dan Tabiiyun Al-Ghazali lebih lanjut mengatakan bahwa Aristoteles pada fase berikutnya Menolak dan menyanggah dengan tegas pandangan Plato dan Sacrates Beserta pendaluhannya yang mengikuti filsafat ketuhanan sehingga ia keluar dari ruang lingkup mereka Dan yang B, metafisika Dalam lapangan metafisika atau ketuhanan Al-Ghazali memberikan reaksi keras terhadap Neoplatonisme Islam Mereka tidak teliti seperti halnya dalam lapangan logika dan matematika Untuk itu secara langsung Al-Ghazali mengecam dua tokoh Neoplatonisme Muslim atau Al-Farobi dan Ibn Nusina Dan Aristoteles guru mereka Jiwa Al-Ghazali mengikuti pendapat Ibn Nusina, Al-Farobi, dan Aristoteles tentang jiwa Karya Al-Ghazali Karya-karya Al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 buah namun disini hanya sebagian dapat disebutkan yang mana Di antaranya adalah A. Makosid Al-Falsafah Tujuan-tujuan para filsuf sebagai karangannya yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat B. Tahfut Al-Falasifah atau kekacauan pikiran para filsuf Buku ini dikarang sewaktu beliau beratibat datat kalajuannya dilanda keragu-raguannya Dalam buku ini Al-Ghazali mengecap filsafat dan para filsuf dengan keras Kemudian C. Niyar Al-Yom atau kriteria ilmu-ilmu Dan D. Iya Ulum Al-Din atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama Buku ini merupakan karyanya yang terbesar yang dikarangannya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah Antara Damascus, Yerusalem, Hijaz, dan Tuz Yang berisi paduan antara fikir, tasawuf, dan filsafat E. Al-Muntizmin Al-Dahlau atau penyelamat dari kesesatan Buku ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali sendiri Dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan F. Al-Ma'arif Al-Akhli atau pengetahuan yang rasional G. Mi Sikat Al-Anwar atau lampu yang bersinar banyak Buku ini berisi pembahasan tentang ahlak dan tasawuf H. Min Haji Al-Abidin atau jalan mengabadikan diri kepada Tuhan I. Al-Iqtishat, V. Al-Iqtikad, yaitu moderasi dalam akidah J. Ayuhah Al-Walad, Ka Al-Mustasfah, dan I, dan L, Iljam Al-Awam, Il Al-Kalam Dan yang terakhir ada Mizan Al-Aman Mungkin itu saja penjelasan dari saya Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh